Season 236, Kikuk Baik itu Suzimo atau Mingzen, keduanya berada di ambang terobosan setelah menerima warisan Kaisar Ananda. Namun, karena tidak ada kisurga dan bumi di neraka Avicii, alam kultifasi mereka tidak menunjukkan tanda-tanda melonggarkan. Jika mereka berdua meninggalkan tempat ini dan menghirup kisurga dan bumi esens, mereka akan langsung menerobos. Lebih dari 10.000 biksu dari biara Duowen meninggal di sini. Jika Anda satu-satunya yang kembali dengan selamat, akan ada masalah tanpa akhir. Tubuh sejati Wudau berkata, saya memiliki vaksi di Domein Vien. Mengapa Anda tidak mengikuti saya ke sana? Ada seorang teman lama dari daratan Tianhuang di sana. Baik. Mingzen mengangguk. Selama kamu mengabdikan diri pada agama Buddha, kamu dapat berkultifasi di Domein Vien atau Tanah Suci. Saya datang dari dunia yang lebih rendah dan naik ke Tanah Suci kebahagiaan. Meskipun saya dapat bergabung dengan biara Duowen selama ini, saya tidak memiliki rasa memiliki. Suzimo sudah mengerti tanpa Mingzen mengatakannya dengan jelas. Selama bertahun-tahun, dia telah mengalami ketidakadilan yang tak terhitung jumlahnya di Domein Abadi Cakrawala Surgawi karena dia berasal dari dunia yang lebih rendah. Meskipun dia bergabung dengan Akademi Kiankun, masih banyak kultifator yang diam-diam mendiskusikan latar belakangnya. Di Domein Abadi Cakrawala Surgawi, dia membunuh banyak penjaga Al-Gojo dan mendapatkan puncak gulungan bumi. Dia membunuh banyak teladan dan memadatkan langkah ke-10 dari tangga hati Dao, membuat nama untuk dirinya sendiri. Meski begitu, ada orang yang mengincarnya, apalagi Mingzen yang acuh-ta'acuh. Kaisar Guntur, Feng Chantian, sangat kuat dan berbakat ratusan ribu tahun yang lalu. Namun, dia akhirnya dipenjara selama ratusan ribu tahun. Bahkan jika dia melepaskan diri, dia disiksa dan tubuhnya terluka parah. Dia hanya bisa pergi ke Domein Vien. Setelah masalah ini, baik itu tubuh asli Qinglian atau tubuh sejati Wu Dao, mereka masing-masing bersiap untuk meninggalkan Neraka Avicii dan kembali ke Akademi Qiankun dan Domein Vien. Namun, ada yang aneh dengan Neraka Avicii. Tidak ada retakan di Neraka Avicii sama sekali. Bahkan Raja Abadi akan mati setelah memasuki Neraka Avicii. Dari mana berita ini berasal dan bagaimana penyebarannya di Domein Surgawi? Apakah seseorang melakukannya dengan sengaja atau tidak sengaja bocor? Karena hati-hati, Su Zemo memutuskan untuk memisahkan dua tubuh aslinya dan meninggalkan Neraka Avicii pada waktu yang berbeda. Memikirkan hal ini, Wu Dao berjalan ke Moking dan menyerahkan Diagram of Gods, Ghosts, Immortals and Demons di tangannya. Diagram ini seharusnya milikmu. Sebelumnya, dia telah menekan White Bones Temple Lord dan memahami rahasia Hell Suppressing Cauldron. Tepat setelah itu, dia muncul untuk menyelamatkan Mingzen dan belum mengembalikan lukisan itu ke Moking. Moking ragu-ragu sejenak, tetapi masih menerimanya. Dia dengan lembut berkata, terima kasih. Tubuh utama Wu Dao berkata, jika tidak ada yang lain, aku akan mengirimmu pergi sekarang. Yunzu sedikit mengernyit. Dia melirik Su Zemo di sampingnya dan diam-diam merasa cemas untuknya. Kuali penakluk telah diambil oleh Araki Takeshi, tetapi dia tidak pernah mengembalikannya. Yunzu selalu mengingat hal ini. Tapi sekarang, ekspresi Su Zemo tenang tanpa kelainan, seolah-olah dia benar-benar lupa tentang masalah ini. Sekarang mereka akan pergi, Su Zemo tidak berniat untuk memintanya kembali. Yunzu melihat bahwa tubuh utama Wu Dao telah mengembalikan, diagram dewa, hantu, dewa, dan iblis ke Moking. Ini adalah kesempatan yang cocok. Pada pemikiran itu, Yunzu melihat tubuh utama Wu Dao dan tersenyum. Rekan Tauis Araki Takeshi, terima kasih atas bantuan Anda kali ini. Tubuh utama Wu Dao sedikit menganggup dan tidak berbicara. Yunzu mengubah topik. Namun, ada sesuatu yang ingin ku katakan padamu. Kuali kotak perunggu yang kamu peroleh dari menekan dewa kuil tulang putih adalah milik temanku. Saya percaya bahwa Rekan Tauis pasti tidak berniat menyimpannya untuk diri sendiri. Mungkin Anda telah melupakan masalah ini, jadi saya akan mengambil kebebasan untuk mengingatkan Anda. Jika saya telah menyinggung Anda, tolong maafkan saya. Tidak peduli apa, Araki Takeshi baru saja menyelamatkan mereka sehingga Yunzu agak sopan dengan kata-katanya. Suzimo mendengarkan di samping, merasa sedikit penasaran dengan apa yang ingin dikatakan Yunzu kepada tubuh utama Wu Dao. Untuk berpikir bahwa dia akan terlibat dalam beberapa kata. Suzimo terbatuk pelan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kita semua berada di pihak yang sama. Hah? Yunzu tercengang dan menatap Suzimo dengan bingung. Suzimo menjelaskan dengan tergesa-gesa. Aku sangat dekat dengannya. Ini hanya kuali yang pecah, biarkan dia bermain dengannya. Tidak apa-apa. Kuali pecah. Yunzu tercengang. Kuali penindasan neraka adalah senjata kaisar dan bahkan mungkin menjadi kunci untuk menggunakannya. Tidak peduli seberapa dekat mereka, tidak pantas memberikan harta seperti itu begitu saja, kan? Suzimo berpikir sejenak. Yah, dia mungkin memiliki tinju yang keras tetapi dia sebenarnya sangat miskin. Kantongnya kosong dan dia tidak memiliki harta dharma untuk melindungi dirinya sendiri. Bukan masalah besar untuk memberinya kuali. Saya masih memiliki beberapa sampah di sini yang saya khawatir tidak ada yang akan memberikan kepada saya. Saat dia mengatakan itu, Suzimo membuka tas penyimpanannya dan mengobrak abriknya. Dia menemukan sesuatu di sudut, itu adalah lampu perunggu kuno. Dia menggulung lampu perunggu kuno dengan lengan bajunya dan mengeluarkannya dari tas penyimpanannya, melemparkannya ke tubuh utama Wudao dan berkata dengan santai, lampu yang rusak ini tidak dapat dinyalakan. Itu milikmu juga. Lampu perunggu kuno itu adalah lampu jiwa yang diperoleh Suzimo di makam kaisar. Lampu jiwa memiliki asal yang misterius dan dapat menyerap jiwa sebagai minyak lampu. Itu hanya bisa dinyalakan dengan nyala kesadaran roh. Kembali ke makam kaisar, minyak lampu di lampu jiwa telah lama habis. Selama bertahun-tahun, meskipun Suzimo membawa lampu jiwa bersamanya, dia tidak menemukan asal-usulnya. Alasan mengapa dia menggulung lampu jiwa dengan lengan bajunya adalah karena roh esensi dan jiwanya akan berada dalam bahaya diserap oleh lampu jiwa saat dia menyentuhnya. Lampu jiwa itu jelas merupakan harta yang sangat kuat yang bahkan kuali penekan neraka tidak bisa melahap dan memperbaikinya. Kembali ke makam kaisar, nyala lampu jiwa bahkan bisa mengisolasi kutukan makam kaisar. Namun, lampu jiwa bersama tubuh utama King Lian dan tidak ada kesempatan untuk menggunakannya. Adapun tubuh utama Wu Dao, dia telah menyempurnakan kuali penindasan neraka dan akan kembali ke neraka avici di masa depan. Jika waktunya tepat, tubuh utama Wu Dao ingin menjelajahi neraka avici. Dengan lampu jiwa di sisinya, dia akan lebih percaya diri. Sekarang Yun Zu bertanya, Su Zimo mengeluarkan lampu jiwa dan melemparkannya ke tubuh utama Wu Dao. Ketika tubuh utama Wu Dao melihat lampu jiwa terbang, dia mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Namun, saat telapak tangannya menyentuh lampu jiwa, ekspresinya berubah drastis. Tubuh utama Wu Dao juga merasakan apa yang terjadi ketika tubuh utama King Lian menyentuh lampu jiwa untuk pertama kalinya di makam kaisar. Jiwa bela dirinya ditarik oleh kekuatan yang kuat dan hendak memasuki lampu jiwa. Begitu jiwa bela diri memasuki lampu jiwa, itu akan menjadi minyak lampu. Tubuh utama Wu Dao bereaksi sangat cepat dan marsial soul flame-nya terbakar. Setelah itu, dia mengedarkan sutra iblis dan topeng malah untuk mengisolasi hubungan antara roh esensinya dan lampu jiwa. Kekuatan hisap lampu jiwa sedikit melemah. Tubuh utama Wu Dao menarik tangannya dengan tergesa-gesa dan melambaikan lengan bajunya untuk menggulung lampu jiwa dan memasukkannya ke dalam tas penyimpanannya. Seluruh proses terjadi dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang dari batu. Secara alami, yang lain tidak dapat mengatakan bahwa tubuh utama Wu Dao baru saja mengalami bahaya besar pada saat itu. Bab 2352 Kedua tubuh yang sebenarnya terhubung secara telepati. Tubuh sejati Wu Dao secara alami tahu tentang karakteristik lampu jiwa. Alasan mengapa dia mengulurkan tangan untuk menyentuhnya adalah karena dia ingin melihat apakah dia bisa menahan kekuatan aneh dari lampu jiwa setelah memasuki ranah bela diri sejati dan menempat tubuh Wu Dao yang sebenarnya. Sayangnya, tubuh sejati Wu Dao juga tidak tahan. Jika dia tidak bisa mengendalikan lampu jiwa, tubuh sejati Wu Dao tidak berniat untuk masuk kembali ke neraka agung Avicii untuk saat ini. Bagaimanapun, itu adalah inti dari neraka besar Avicii. Bahkan dengan kuali penekan neraka, tubuh sejati Wu Dao tidak terlalu percaya diri. Tidak ada yang tahu rahasia apa yang tersembunyi di neraka besar Avicii. Dia akan menjelajahi 16 neraka kecil terlebih dahulu. Jika kultivasinya dapat meningkatkan dan mengendalikan lampu jiwa, tidak akan terlambat untuk memasuki kembali neraka besar Avicii. Yunzu melihat bahwa Su Zimo telah menyatakan pendiriannya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia masih memiliki keraguan tentang hubungan antara Su Zimo dan Araki Takeshi dari Domain Infernal. Tubuh sejati Wu Dao berkata, kekuatanku terbatas. Bahkan jika aku bisa menggunakan kuali penekan neraka untuk membuka simpul spasial di neraka besar Avicii, aku tidak bisa memindahkan kalian terlalu jauh. Itu tidak masalah. Selama mereka bisa meninggalkan neraka besar Avicii, ada formasi teleportasi di dekatnya dan Su Zimo dan dua lainnya bisa berteleportasi kembali. Tubuh sejati Wu Dao mengeluarkan kuali penekan neraka dan membuka simpul spasial, mengungkapkan sebuah terowongan yang mengarah keluar dari neraka. Apakah kamu tidak pergi bersama kami? Moking terdiam sesaat sebelum mengangkat kepalanya dan melihat tubuh asli Wu Dao, bertanya dengan lembut. Tubuh sejati Wu Dao menggelengkan kepalanya sedikit. Dia membawa kuali penekan neraka bersamanya. Bahkan di neraka besar Avicii, tidak ada bahaya dan dia tidak terburu-buru untuk pergi. Ming Zhen siap untuk mengikutinya ke domain infernal dan tidak akan pergi untuk saat ini. Su Zimo dan Yun Zhu sudah berjalan ke sisi terowongan spasial. Moking masih berdiri di tempat, tidak bergerak. Kepalanya sedikit menunduk, sepertinya memikirkan sesuatu. Kakak senior. Su Zimo sedikit bingung dan memanggil. Moking sepertinya tidak mendengar, dan terus berdiri di sana dengan tenang. Su Zimo berpikir sejenak, lalu tiba-tiba menyadari. Dia berkata dengan suara rendah, kakak magang senior Moking telah berkultivasi dalam pengasingan di Akademi sepanjang tahun. Dia terobsesi dengan Dao lukisan. Saya berasumsi bahwa pengalaman beberapa hari terakhir memiliki dampak besar pada dia. Dia tidak akan bisa pulih dalam waktu singkat. Tentu saja tidak. Yun Zhu memutar matanya ke arah Su Zimo dengan senyum yang tidak mencapai matanya. Dia berbalik untuk melihat Moking dan dengan lembut mengingatkannya, Adik Moking, ayo pergi. Ah! Moking sepertinya terbangun dari mimpi, ekspresinya bingung. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat tubuh asli Wudao, lalu dengan cepat membuang muka. Dia berbalik dan berjalan ke sisi Su Zimo. Yun Zhu tersenyum dan dengan lembut memegang tangan kecil Moking. Dia berkata kepada Wudao, Rekan Taois Arakita Kesi, saya tidak bisa cukup berterima kasih karena telah menyelamatkan hidup saya kali ini. Gunung-gunungnya tinggi dan sungai-sungainya panjang, kita akan bertemu lagi jika takdir mengizinkannya. Ya, tubuh sejati Wudao mengangguk sedikit. Di bawah topeng perak, tidak ada ekspresi yang terlihat. Dia tidak berpura-pura acuh tak acuh, tapi Yun Zhu terlalu pintar. Jika dia berbicara terlalu banyak, akan sulit untuk menghindari memberikan dirinya sendiri. Oh itu benar. Tubuh sejati Wudao tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia berkata, Mengenai rahasia neraka avici dan masalah saya, saya harap kalian berdua tidak membicarakannya dengan orang lain. Aku tidak akan membicarakannya. Moking segera berkata, Saya bersumpah bahwa saya tidak akan berbicara sepatah katapun. Yun Zhu berhenti sejenak, lalu juga bersumpah bahwa dia tidak akan membicarakannya kepada orang lain. Dia tidak segera mengungkapkan pendiriannya karena kata-kata Araki Takeshi terdengar sedikit aneh baginya. Jelas ada tiga dari mereka berdiri bersama. Kata-kata Araki Takeshi juga ditujukan pada mereka bertiga, tetapi kata-kata Araki Takeshi hanya menyebut mereka berdua sebagai, Rekan Taois. Kata-kata Araki Takeshi sangat alami, tidak termasuk Susimo. Tentu saja, itu bisa dijelaskan dengan persahabatan yang mendalam antara mereka berdua dan rasa saling percaya mereka. Tapi Yun Zhu memiliki perasaan yang samar-samar bahwa sepertinya ada lebih dari yang terlihat. Dia tidak punya banyak waktu untuk berpikir dalam-dalam. Dia memasuki terowongan ruang angkasa bersama Susimo dan Moking dan meninggalkan neraka Afici. Tidak lama kemudian, Retakan muncul di langit di atas kuil surah, dan Susimo dan dua lainnya jatuh darinya. Racun Yun Zhu belum sembuh, jadi Moking melingkarkan lengannya di pinggang rampingnya dan mendarat dengan mantap. Di neraka Afici, di mana-mana gelap dan suram, suasananya menindas, dan bahaya bisa dihadapi kapan saja. Setelah meninggalkan neraka Afici, mereka bertiga merasa seolah-olah bisa melihat cahaya hari lagi. Susimo menarik napas dalam-dalam. Aliran energi vital surga dan bumi yang stabil melonjak ke tubuhnya. Seperti embun setelah kemarau panjang, tubuh asli Kinglian dengan panik menyerap energi vital langit dan bumi untuk memberi makan daging, tulang, dan roh vitalnya. Susimo telah terjebak di puncak alam abadi surga tahap kedua selama bertahun-tahun. Meskipun dia memiliki banyak sumber daya kultifasi, dia tidak dapat menembus kemacetan. Selama perjalanan ke neraka ini, dia tidak hanya menyelamatkan tubuh sejati Wudao, tetapi juga memperoleh buah tanpa kepedulian, batang pohon tanpa kepedulian, dan harta lainnya, serta warisan Kaisar Ananda, dan memahami dua segel Dharma Buddha. Semuanya mengalir dengan lancar. Energi vital surga dan bumi yang tak berujung melonjak ke tubuhnya, membentuk semburan yang langsung menembus penghalang. Aura Susimo melonjak. Beberapa nafas setelah meninggalkan neraka Avicii, dia membuat terobosan dan melangkah ke tahap ketiga dari alam asal langit. Roh vitalnya juga telah mencapai puncak tahap kelima dari alam asal langit. Dengan perpaduan naga Phoenix dan roh vital Kinglian, dan budidaya sisa dari kitab suci terlarang, alam roh vitalnya selalu dua alam kecil lebih tinggi dari budidayanya sendiri. Sekarang setelah dia mengembangkan sutra Prajna Nirvana yang lengkap, roh vital Susimo menjadi lebih kental. Jika dia terus mengolahnya, dia bahkan mungkin bisa melampaui kultivasinya sendiri dengan tiga alam kecil di alam asal langit. Setelah menerobos, Susimo segera menyebarkan persepsi ilahinya untuk mencari di sekitar. Setelah beberapa saat, dia menarik kembali persepsi ilahinya, merasa sedikit kecewa. Dia tidak melihat jejak pangeran Yuan Zuo. Kali ini, hanya bulan cermin abadi sempurna dari kerajaan surga Jin Agung yang memasuki neraka avici, dan pangeran wilayah Yuan Zuo tidak mengikuti. Oleh karena itu, Susimo berpikir bahwa pangeran kabupaten Yuan Zuo mungkin masih ada di dekatnya. Sekarang, tampaknya pangeran kabupaten Yuan Zuo memiliki firasat bahwa ada sesuatu yang salah dan telah melarikan diri. Selamat! Yun Zuo tersenyum. Susimo juga tersenyum. Dia melihat ke kaki Yun Zuo dan bertanya, bagaimana lukamu? Mereka baik-baik saja sekarang. Yun Zuo berkata, ketika saya kembali ke kerajaan surgawi ziksuan, saya akan dapat pulih setelah beristirahat selama beberapa waktu. Setelah mengatakan ini, mata kedua pria itu sepertinya bertemu secara tidak sengaja. Yun Zuo tidak bisa tidak mengingat adegan di neraka avici. Saat itu, Susimo menggendongnya di punggungnya, dan tubuh mereka hampir menyatu dengan hanya beberapa lapis sifon yang memisahkan mereka. Pada saat itu, situasinya kritis, dan mereka berada di neraka. Meskipun dia sedikit malu dan malu, itu bukan apa-apa. Sekarang dia memikirkannya, Yun Zuo tidak bisa tidak merasa sedikit aneh. Hehehe. Tepat pada saat ini, gelombang tawa aneh terdengar tiba-tiba. Itu melayang tak tentu dan mengungkapkan jejak aura mengerikan. Setelah menunggu begitu lama, saya tidak menyangka bahwa pertemuan kebetulan kami akan jatuh di tangan ketiga junior ini. Suara lain berkata. Suara ketiga menghela nafas pelan. Meskipun harganya sedikit tinggi, akhirnya ada di sini. Bab 2353. Jantung Susimo berdetak kencang. Ekspresi Yun Zuo juga suram. Dia sudah lama curiga bahwa sepertinya ada sepasang tangan tak terlihat di belakang layar untuk membunuh banyak pembudidaya. Untuk berpikir bahwa mereka bertiga akan menjadi sasaran saat mereka keluar dari neraka avici. Selanjutnya, dari nada suara mereka, mereka tidak terlihat ramah. Saat itu, delapan sosok muncul dari udara tipis di sekitar mereka bertiga. Mereka berjalan perlahan dan tiba di depan mereka dalam sekejap mata. Kedelapan dari mereka mengenakan jubah biksu dan seharusnya berasal dari tanah suci kebahagiaan. Mereka sudah tua dan tampak lesu. Moking menamparkan tas penyimpanannya dan memanggil lukisan takdirnya. Dia membukanya dan bersiap untuk merobek kertas itu kapan saja. Moking tidak lagi dibatasi oleh roh esensinya setelah meninggalkan neraka avici dan bisa melepaskan kekuatan tempur dari imortal yang sempurna. Moking telah menuangkan semua darah, keringat, dan air matanya ke dalam album ini. Yunzu pernah berkata bahwa jika Moking benar-benar marah, dia bisa merobek semua kertas di lukisan itu dan melepaskan makhluk hidup di dalamnya. Itu akan menjadi pasukan makhluk hidup yang menakutkan. Bahkan jika tiga peri yang tersisa bergabung, mereka harus menghindarinya. Junior, menyerah. Metodemu adalah permainan anak-anak di depan kita. Salah satu biarawan berkata dengan acuh tak acuh. Pada saat yang sama, kekosongan di belakang biarawan itu runtuh dan sebuah gua surga muncul. Itu bersinar dengan cahaya Buddha dan suara sansekerta bergema dengan aura yang menakutkan. Raja Surgawi dari biara-biara Buddha. Ekspresi kedua peri itu berubah drastis. Raja Surgawi dari biara Buddha setara dengan Raja Abadi. Hanya Raja Abadi yang bisa melepaskan gua surga mereka. Halaman-halaman lukisan di tangan Moking berkibar dan sedikit bergetar, seolah-olah mereka bisa merasakan aura kuat dari gua surga di belakang Raja Surgawi. Ledakan. Ruang di belakang biksu lain runtuh juga, mengungkapkan gua surga. Itu adalah Raja Surgawi kedua dari biara-biara Buddha. Ledakan. 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 Serangkaian suara yang menghancurkan bumi terdengar. Delapan biksu mendukung gua surga mereka dan menjebak Suzimo dan dua lainnya di dalam. Bahkan kekuatan satu gua surga saja sudah cukup untuk menekan imortal sempurna dan Surgawi abadi, apalagi delapan gua surga yang dibuka pada saat yang sama. Kekuatan ilahi melonjak dan tak terbendung. Moking masih bisa bertahan, tapi Yunzu diracun dan tidak bisa. Di bawah tekanan dari delapan gua surgawi, tubuh Suzimo bergetar dan dia bisa berlutut kapan saja. Apa yang kalian delapan inginkan? Suzimo mengatupkan giginya dan bertanya perlahan. Salah satu Raja Surgawi tersenyum dan berkata, itu lebih seperti itu. Selama kalian bertiga jujur dan memberitahu kami semua yang kalian ketahui di neraka avici, kalian tidak perlu menderita. Yunzu tiba-tiba bertanya, apakah kamu yang membocorkan berita tentang neraka avici? Delapan Raja Surgawi semuanya menundukkan kepala dan tetap diam. Yunzu melanjutkan, hidupmu akan segera berakhir. Itu sebabnya kamu ingin mendapatkan harta di neraka avici untuk memperpanjang hidupmu. Tapi kamu terlalu pemalu dan kamu terlalu menghargai hidupmu. Kamu tidak berani secara pribadi memasuki neraka avici. Saya takut sekali saya masuk, saya tidak akan bisa keluar lagi. Itu sebabnya kamu menyebarkan berita untuk memikat para pembudidaya dari seluruh dunia ke neraka avici. Selama seseorang bisa pergi, kamu bisa memaksa mereka untuk mengungkapkan metodenya. Kemudian, kamu bisa menggunakan metode yang sama untuk menemukan peluang di neraka avici sebelum pergi. Tiba-tiba, seorang Raja Surgawi tersenyum. Kamu sangat pintar, nak. Pada titik ini, tidak perlu menyembunyikan apapun. Raja Surgawi melanjutkan, namun, kami sudah menunggu di dekat sini untuk waktu yang lama. Selama beberapa hari terakhir, ada sekitar 170 ribu pembudidaya yang telah memasuki neraka avici. Namun, hanya kalian bertiga yang berhasil pergi hidup-hidup. Aku yakin sesuatu yang menarik pasti telah terjadi pada kalian bertiga. Ini mungkin melibatkan beberapa rahasia dari neraka avici. Suzimo mengamati sekelilingnya dan menatap delapan Raja Surgawi dengan tatapan dingin. Dia berkata dengan suara yang dalam, itu sebabnya kalian berdelapan tidak ragu untuk membunuh 170 ribu pembudidaya untuk memperpanjang hidup kalian. Apakah kalian tidak takut karma karena berkultivasi sejauh ini? Junior, perhatikan nada bicaramu. Seorang Raja Surgawi berkata dengan dingin, para pembudidaya ini memasuki neraka avici karena keserakahan mereka. Apa hubungan karma orang-orang ini dengan kita? Betul sekali. Raja Surgawi lainnya berkata, jika kita berdelapan berhasil memperpanjang hidup kita, bahkan jika mereka mengorbankan diri mereka sendiri, itu akan menjadi kematian yang layak. Di masa depan, akan ada delapan Raja Surgawi lagi di tanah murni kebahagiaan. Mereka akan dapat melindungi lebih banyak makhluk hidup. He he. Su Zimo tertawa. Matanya dipenuhi dengan ejekan. Oleh karena itu, di dalam hatimu, kehidupan kalian berdelapan lebih berharga dari 170 ribu makhluk hidup. Bukankah begitu? Seorang Raja Surgawi bertanya. Kami adalah Raja Surgawi. Bahkan jika kami berada di usia senja, kami masih Raja Surgawi. Apa kalian dan orang-orang itu? Di mata kami, kamu hanya semut. Karma. Dengan karma semut seperti Anda, seberapa besar pembalasan yang dapat Anda berikan kepada kami? Betapa menggelikan. Seorang Raja Surgawi bertanya, katakan padaku, apa yang kalian bertiga alami di neraka Avicii dan bagaimana kalian pergi? Jika kamu mengatakan yang sebenarnya, kamu mungkin masih memiliki kesempatan untuk hidup. Ekspresi Moking tegas. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya sudah bersumpah bahwa saya tidak akan mengungkapkan sepatah katapun tentang neraka Avicii. Anda tidak perlu membuang waktu Anda. Su Zimo dan Yun Zu juga terdiam. Kalau begitu jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Seorang Raja Surgawi menunjuk Su Zimo dan berkata dengan dingin, cari dulu jiwanya. Jika kamu gagal, bawa kedua wanita itu ke neraka Avicii lagi. Karena mereka bertiga bisa pergi hidup-hidup, itu membuktikan bahwa pasti ada teknik teleportasi di neraka Avicii. Raja Surgawi lainnya tidak keberatan. Pertanyaan Su Zimo sebelumnya menyebabkan Raja Surgawi merasa sangat jijik. Bahkan jika pencarian jiwa gagal dan mereka melumpuhkan Su Zimo, itu tidak akan menjadi kerugian bagi mereka. Su Zimo hanyalah surga abadi tahap ketiga. Meskipun dia memiliki tubuh sejati kinglian kelas 11, dia tidak bisa bergerak di bawah tekanan delapan Raja Surgawi. Perbedaan antara kedua belah pihak terlalu besar. Mendesah. Pada saat itu, desahan datang dari samping. Hem. Delapan Raja Surgawi mengerutkan kening dan melihat ke arah suara itu. Tidak jauh dari mereka, seorang biarawan kuyuh dan alis panjang berdiri di sana. Matanya keruh saat dia melihat ke atas tanpa ekspresi. Ekspresi delapan Raja Surgawi sedikit berubah dan hati mereka berdetak kencang. Biksu beralis panjang itu tampak jauh lebih tua dari mereka, seolah-olah separuh tubuhnya berada di tanah. Namun, tidak satupun dari mereka berdelapan yang memperhatikan ketika biksu tua beralis panjang ini muncul di sini. Penjaga makam. Jantung Suzimo berdetak kencang ketika dia melihat biksu beralis panjang itu. Kamu siapa? Kapan kamu tiba? Seorang Raja Surgawi bertanya dengan suara yang dalam. Biksu beralis panjang itu tampak seperti dia hanya seorang mistik imortal. Namun, jika dia hanya seorang mistik imortal, tidak mungkin dia bisa bersembunyi dari delapan dari mereka dan tiba di sini dengan diam-diam. Biksu beralis panjang itu menjawab dengan acuh-ta'acuh, saya sudah di sini sepanjang waktu. Murid dari delapan Raja Surgawi sedikit mengerut. Jika apa yang dikatakan biksu alis panjang itu benar, itu akan lebih menakutkan. Ini berarti mereka belum menemukan biksu beralis panjang setelah mereka turun ke sini. Bab 2354 Rekan Taois, apakah kamu juga akan pergi ke neraka Avicii? Salah satu Raja Surgawi berkata dengan suara yang dalam, jika itu masalahnya, mengapa kita tidak bergabung? Delapan Raja Surgawi tidak bisa melihat melalui latar belakang penjaga makam dan tidak berani bertindak gegabuh. Salah satu dari mereka berinisiatif untuk mengikatnya. Penjaga makam menghela nafas pelan, kalian semua akan mati. Mengapa berjuang? Temukan saja kuburan kosong dan istirahatlah dengan tenang. Hmm. Saat itu, ekspresi delapan Raja Surgawi berubah. Tanpa sadar, lingkungan mereka dipenuhi dengan kuburan. Mereka padat dan diatur dengan cara yang berantakan, membentang sejauh mata memandang. Gunung besar Tai Wei dan Biara Shuro tampaknya telah menghilang. Seolah-olah mereka berada di kuburan tak terbatas, dikelilingi oleh Aora mematikan. Itu suram dan menyeramkan. Ini adalah ilusi pembentukan susunan. Delapan Raja Surgawi terkejut. Retakan. Retakan. Saat itu, gua surga di belakang delapan Raja Surgawi retak dan mulai runtuh dengan cepat. Ah. Tidak bagus, ini adalah kekuatan dunia. Kita sudah jatuh ke dunianya. Hanya dengan memasuki ranah kaisar, surga gua akan berubah menjadi dunianya sendiri. Surga Iblis Besar Boksun adalah dunia yang dia ciptakan. Meskipun perbedaan antara alam kaisar dan alam gua surga hanya satu alam utama, ada perbedaan yang tak terbayangkan. Bahkan jika ada seratus atau seribu Raja Abadi, mereka tidak akan bisa bertahan melawan kaisar. Jika seorang kaisar mendukung dunia, surga gua dari semua Raja Abadi akan runtuh. Ini adalah dua tingkat kekuatan yang berbeda, seperti awan dan lumpur. Orang ini adalah seorang kaisar. Delapan Raja Surgawi berseru. Tanpa waktu untuk berpikir, mereka melepaskan semua cara mereka. Kidarah mereka melonjak, harta Dharma intrinsik mereka dan segala macam jimat dilepaskan. Di hadapan seorang kaisar, delapan Raja Surgawi bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan dan melarikan diri ke segala arah. Penjaga makam berjalan perlahan menuju Raja Surgawi dan bergumam, jangan lari, aku akan mengambil mayatmu. Saat dia mengatakan itu, tubuh Raja Surgawi membeku dan tubuhnya menegang seolah-olah dia telah mengalami pukulan besar. Aura kehidupan di tubuhnya melemah dengan cepat. Kepala orang itu miring dan dia jatuh dari udara. Penjaga makam tampaknya bergerak perlahan tetapi dia tiba di samping orang itu dan menangkap mayat itu, melemparkannya ke kuburan kosong. Waktunya untuk mengumpulkan mayat. Penjaga makam berbalik, melihat ke belakang Raja Surgawi lainnya dan berkata dengan lembut. Seluruh tubuh Raja Surgawi ini bergetar dan dalam sekejap mata, aura kematian menyelimuti udara di dalam tubuhnya. Dia meninggal, daunnya menghilang, jatuh ke makam kosong yang sama. Ketika Suzimo, Mo King, dan Yun Zhu melihat pemandangan ini, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Para Raja Surgawi Buddhis, pembangkit tenaga listrik yang berdiri di puncak alam atas, seperti semut di depan penjaga makam ini. Penjaga makam tidak melakukan apa-apa. Hanya dengan satu kalimat, Raja Surgawi jatuh. Kamu, kamu, siapa kamu? Seorang Raja Surgawi tidak tahan lagi dan mengalami gangguan mental. Dia berhenti dan meraung ke penjaga makam. Penjaga makam berbalik untuk melihat Raja Surgawi, dan cahaya redup muncul di matanya. Mata Raja Surgawi langsung menjadi kusam, dan dia jatuh tanpa daya kekuburan yang kosong, mati. Hanya dengan pandangan sekilas, Raja Surgawi akan mati. Merasa, Suzimo dan yang lainnya merasakan hawa dingin menjalari punggung mereka. Metode macam apa ini? Dalam sekejap mata, hanya tiga dari delapan Raja Surgawi yang tersisa. Namun, makam itu tidak terbatas dan bahkan jika delapan Raja Surga berlari dengan sekuat tenaga, mereka tidak dapat melarikan diri. Ini adalah dunia para penjaga makam. Lihat, ada pintu keluar di sana. Seorang Raja Surgawi menunjuk ke dark abis tidak jauh dan meraung. Itu neraka Avici. Raja Surgawi lainnya bereaksi dan bergidik. Meskipun dunia penjaga makam menutupi langit dan menyelimuti tempat ini, itu tidak bisa menyelimuti neraka Avici juga. Oleh karena itu, memang ada jalan keluar di dunia ini. Itu adalah pintu masuk ke neraka Avici. Jadi bagaimana jika itu adalah neraka Avici? Wajah seorang Raja Surga pucat saat dia menggertakkan giginya. Jika kita melarikan diri ke neraka Avici, kita masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jika kita jatuh ke tangan orang ini, kita pasti akan mati. Ayo pergi. Tanpa ragu-ragu, tiga Raja Surga melompat ke neraka Avici. Penjaga makam melihat ke belakang mereka bertiga dan menggelengkan kepalanya sedikit, menghela nafas. Saya sudah tua dan kaki saya tidak gesit lagi. Saya tidak bisa mengejar lagi. Saat dia mengatakan itu, penjaga makam berjalan kekejauhan tanpa melihat Suzimo dan dua lainnya. Pada suatu saat, kuburan yang menakutkan dan menakutkan dari sebelumnya telah menghilang. Suzimo dan dua lainnya masih berdiri di reruntuhan Biara Shuro. Tidak ada perubahan di sekitar mereka dan lima Raja Surgawi yang jatuh dari Biara-Biara Buddha tidak terlihat dimanapun. Terima kasih, senior. Yun Zhu adalah yang pertama bereaksi dan ingin berterima kasih padanya. Namun, dia berhenti sebelum dia bisa menyelesaikannya. Dalam sekejap mereka sedikit linglung, Biksu tua beralis panjang itu sudah menghilang. Seolah-olah apa yang baru saja mereka bertiga alami hanyalah mimpi, ilusi, tidak ada jejak yang tersisa di sekitar mereka. Mayat, darah, pertempuran, tidak ada yang tertinggal. Namun, mereka bertiga tahu bahwa itu bukan ilusi. Mereka benar-benar mengalami upaya pembunuhan oleh Raja Surgawi dan selamat. Suzimo dan dua lainnya bertukar pandang, merasa seolah-olah mereka baru saja selamat dari bencana. Siapa senior ini? Tanya Moking. Suzimo menggelengkan kepalanya sedikit. Saya hanya tahu bahwa dia menyebut dirinya penjaga makam tapi saya tidak tahu latar belakangnya. Dia pernah berspekulasi bahwa penjaga makam itu tidak sederhana. Namun, dia tidak menyangka bahwa penjaga makam akan sekuat ini pada level yang sama dengan Kaisar Boksun. Suzimo dan Moking memandang Yunzu secara bersamaan. Sebagai buku abadi, Yunzu memiliki pemahaman tentang alam surga dan sejarah masa lalunya dan banyak ahli. Yunzu mengerutkan kening dan berpikir lama sebelum menggelengkan kepalanya. Aku tidak punya kesan. Aku juga belum pernah mendengar tentang senior ini. Penjaga makam. Suzimo bergumam pelan dan menatap Gunung Tiewei yang jauh. Sebenarnya, dia pernah memikirkan kemungkinan yang berani. Makam yang dijaga oleh penjaga makam sangat mungkin adalah Raja Kekaisaran Boksun. Itu karena Kaisar Boksun dikirim ke tempat ini saat itu dan semua orang mengira dia sudah dimakamkan di sini. Namun, Kaisar Boksun telah lama dibiarkan hidup. Mengapa penjaga makam ini masih di sini? Penjaga makam? Penjaga makam? Jantung Suzimo berdetak kencang dan dia tiba-tiba memikirkan tebakan yang lebih mengerikan lagi. Dalam arti tertentu, neraka avici juga bisa dianggap sebagai makam. Selanjutnya, terkubur di dalam adalah pembangkit tenaga listrik tak tertandingi yang bersinar sepanjang saman Kaisar Simles. Mungkinkah dia menjaga makam Kaisar tak terbatas? Penjaga makam Kaisar tak terbatas? Tebakan ini terlalu menakutkan dan bisa dikatakan menghancurkan bumi. Namun, setelah dipikir-pikir, Suzimo menolak pemikiran ini. Itu tidak mungkin. Kaisar tak terbatas telah meninggal bertahun-tahun yang lalu dan bahkan Kaisar abadi telah meninggal sejak lama. Siapa yang bisa bertahan sampai sekarang? Suzimo menggelengkan kepalanya sedikit dan secara bertahap mengesampingkan pikiran yang mengganggu ini. Tidak peduli apa, penjaga makam ini tampaknya tidak memiliki permusuhan terhadap mereka bertiga. Bab 2355 Yunzu berkata, saya harus bertanya kepada ayah saya tentang identitas penjaga makam. Kemudian, saya akan pergi ke perpustakaan dan membaca beberapa buku kuno untuk melihat apakah ada catatan tentang orang ini. Kita seharusnya tidak tinggal lama di sini. Ayo pergi dulu. Suzimo berkata dengan suara rendah. Meskipun penjaga makam telah menghilang tanpa jejak, mereka bertiga masih merasa tidak nyaman. Mereka bertiga segera berangkat. Tidak lama kemudian, mereka tiba di formasi teleportasi terdekat. Suzimo memandang Yunzu dan berkata, kakak senior dan aku pergi ke arah yang sama. Kamu pergi dulu. Yunzu tidak menolak. Dia tersenyum dan menangkupkan tangannya. Aku sangat senang bertemu dengan kalian berdua dalam perjalanan ke neraka ini. Aku tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi. Setelah meninggalkan neraka afici, kelemahan Yunzu tampaknya telah menghilang. Sebaliknya, dia terlihat lebih heroik dan riang. Meskipun empat peri terkenal di alam surga, mereka berempat tidak memiliki banyak kontak satu sama lain, apalagi saling mengenal. Meskipun mereka tidak menghabiskan waktu lama di neraka afici, kedua peri telah melalui cobaan dan kesengsaraan bersama, jadi mereka secara alami memiliki ikatan yang lebih dalam. Selain itu, mereka dapat melihat karakter dan karakter satu sama lain melalui pengalaman ini. Moking tidak pandai berbicara. Dia hanya memegang tangan Yunzu dengan lembut, sedikit kengganan di matanya yang indah. Dia tidak punya banyak teman sejak dia mulai berkultivasi. Tapi setelah hari ini, Moking menganggap Yunzu sebagai satu-satunya orang kepercayaannya. Selama perjalanan ke neraka ini, aku tidak hanya bertemu dengan seorang saudara perempuan, tetapi juga Moking menundukkan kepalanya dan membiarkan imajinasinya menjadi liar. Kita akan bertemu lagi. Suzimo berkata, pertemuan Abadi Cakrawala Surgawi adalah acara terbesar di wilayah Abadi Cakrawala Surgawi. Semua sekte dan kekuatan utama akan berkumpul. Mata Moking cerah dan dia mengangguk. Suzimo memandang Yunzu dan berkata sambil tersenyum, ketika saatnya tiba, saudaramu dan aku akan berjuang untuk tempat pertama di daftar surga. Kamu tidak akan absen, kan? Aku tidak bermaksud untuk menonton pertempuran. Yunzu tersenyum dan berkata dengan nada penuh arti, tapi karena kamu dan Yunting sedang bertengkar, aku tidak bisa melewatkannya. Saat Yunzu berbicara, dia menatap Suzimo, matanya berbinar dan bersinar. Suzimo merasa sedikit kalah. Dia mengalihkan pandangannya dan terbatuk ringan, jika aku memukul Yunting, kuharap kamu tidak akan marah. Tidak, ada baiknya kamu bisa memberinya pelajaran. Yunzu tersenyum dan berkata, dia memiliki kepribadian yang sombong. Akan lebih baik jika dia mengalami beberapa kemunduran. Moking juga berkata, awalnya, saya tidak suka pertemuan ini. Saya selalu merasa terlalu banyak orang dan terlalu berisik. Namun, jika kakak mau pergi, saya juga akan pergi melihatnya. Baiklah, mari kita berpisah di sini. Kita akan menyusul di masa depan. Yunzu menangkupkan tangannya dan mengucapkan selamat tinggal. Dia berbalik dan melangkah ke formasi teleportasi, pergi dengan anggun. Kakak senior, ayo pergi. Suzimo berkata sambil melangkah ke susunan transmisi. Moking menganggup dan mengikuti. Mereka berdua mengaktifkan formasi teleportasi dan kembali ke Akademi Kiankun. Neraka Afichi. Tiga Raja Surgawi Budis jatuh. Seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam labirin yang besar dan rumit. Ada terowongan di mana-mana. Beberapa lorong berakhir di jalan buntu, sementara yang lain terhubung ke lebih banyak lorong. Tiga Raja Surgawi tidak bisa keluar dari tempat ini sama sekali dan hanya bisa berjalan berputar-putar. Itu bukan hal yang paling menakutkan. Yang lebih menakutkan adalah ada sejenis semut aneh yang bergerak di lorong ini. Itu sebelumnya membentuk koloni semut skala kecil, menyerang mereka. Tiga Raja Surgawi bergabung dan nyaris tidak berhasil bertahan. Namun, mereka tidak bisa menggunakan roh esensi mereka di sini dan hanya bisa mengandalkan tubuh dan ki darah mereka. Jika beberapa semut seperti itu muncul lagi, mereka tidak akan bisa bertahan lama. Selanjutnya, semut semakin kuat. Semut pertama yang muncul hanya terasa sedikit gatal saat digigit. Tetapi pada akhirnya, sudah ada semut yang bisa menggigit daging mereka. Jika puluhan juta atau miliaran semut seperti itu berkumpul dalam kawanan, mereka bertiga akan digerogoti sampai hanya tiga set tulang yang tersisa dalam waktu kurang dari 15 menit. Tiga Raja Surgawi berlarian di dalam labirin tetapi tidak dapat menemukan jalan keluar. Tak lama, tiga Raja Surgawi tiba di ujung terowongan. Mereka bertiga hanya bisa berbalik. Namun, saat mereka berbalik, mereka melihat koloni semut raksasa melonjak ke arah mereka seperti semburan hitam besar dengan momentum yang tak terhentikan. Ah! Tanpa tempat untuk mundur, ketiga Raja Surgawi meraung dengan marah dan menyalurkan kidarah mereka, bertarung dengan sekuat tenaga. Namun, mereka bertiga tampak sangat kecil di bawah semburan hitam ini. Hanya dalam beberapa napas, mereka bertiga tenggelam. Mereka bertiga merangkak dengan semut neraka, menggerogoti daging mereka terus-menerus. Dalam sekejap mata, mereka bertiga dipenuhi luka dan darah mengalir deras. Tiga raungan marah mereka berangsur-angsur berubah menjadi jeritan tragis. Kidarah mereka bertiga menurun dengan cepat. Bahkan seorang ahli Raja Surgawi tidak dapat bertahan melawan pengepungan begitu banyak semut neraka. Selanjutnya, ketiga Raja Surgawi sudah berusia senja. Saat mereka putus asa, semburan hitam di tubuh mereka benar-benar mundur dengan cepat dan menghilang. Mereka bertiga hanya bisa terkapar di tanah dan bahkan tidak bisa berdiri. Banyak bagian tubuh mereka digigit oleh semut neraka sampai tulang mereka terekspos dengan cara yang mengejutkan. Organ internal ketiga orang itu dilubangi oleh semut neraka. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tiga Raja Surgawi terengah-engah dan mencoba yang terbaik untuk mengangkat kepala mereka, ingin melihat apa yang terjadi. Dalam pandangan kabur mereka, dua sosok berjalan perlahan dari ujung lain terowongan. Pemimpin mengenakan jubah ungu dan topeng perak. Dia tampak seperti utusan dari kedalaman neraka dan memancarkan aura menyeramkan dan menakutkan. Seolah-olah penampilan orang ini adalah alasan mengapa gerombolan semut yang menakutkan itu menghilang. Di belakang pria berjubah ungu itu ada seorang biksu muda. Kakamu adalah murid dari Biara Duowen. Seorang Raja Surgawi melihat jubah biksu pada biksu muda dan mengenali latar belakangnya. Dia mencoba yang terbaik untuk mengulurkan tangannya dan terengah-engah. Aku Raja Surgawi Bukong dari Biara Duowen. S. Selamatkan aku. Petik 2 Sebagai Raja Surgawi dari Biara Duowen, dia secara alami tidak dapat mengenali murid biasa seperti biksu muda. Namun, dia percaya bahwa setiap murid dari Biara Duowen pasti akan mengenalinya. Biksu muda itu menundukkan kepalanya dalam diam. Rekan Taois, selamatkan kami sesama Taois. Raja Surgawi lainnya berjuang dan merangkak perlahan, ingin mendekati pria berjubah ungu itu. Tiba-tiba, pria berjubah ungu berkata, saya pernah bertanya kepada kalian, apakah anda tidak takut karma pada tahap kultifasi buddhis ini? Tiga Raja Surgawi tercengang. Kalimat itu memang terdengar familiar, seolah-olah mereka pernah mendengarnya di suatu tempat belum lama ini. Namun, mereka bertiga terluka parah oleh serangan semut neraka dan kesakitan yang tak tertahankan. Pikiran mereka berantakan dan mereka tidak dapat mengingat apapun untuk sesaat. Baiklah, aku akan membiarkan kalian mati mengetahuinya. Saat pria berjubah ungu itu berbicara, dia mengulurkan telapak tangannya dan melepas topengnya, memperlihatkan wajah tampan. Itu kamu. Murid dari tiga Raja Surgawi mengerut seolah-olah mereka telah melihat hantu. Pada saat itu, ketakutan bahwa pria berjubah ungu membawa mereka bahkan lebih besar daripada semut di neraka. Tubuh sejati Wudau mengenakan topeng perak sekali lagi dan berbalik untuk pergi, berkata dengan acuh-ta'acuh, karma berputar dan pembalasan datang. Di bawah pengawasan tiga Raja Surgawi, tubuh sejati Wudau berangsur-angsur menghilang di ujung terowongan. Tak lama, visi mereka ditempati oleh semburan hitam sekali lagi. Bab 2356 Akademi Kian Kun Di ruang rahasia di lantai atas pavilion rahasia, Penatua Suan sedang duduk bersila di sofa dengan mata tertutup. Wajahnya pucat dan napasnya lemah. Tiba-tiba, ada orang lain di ruang rahasia. Itu adalah Patriark Akademi. Bagaimana perasaanmu setelah beristirahat selama beberapa hari? Patriark Akademi bertanya, Aku tidak akan mati. Elder Suan berkata dengan santai tanpa membuka matanya. Lalu dia bertanya, Apakah ada berita tentang Susimo? Dia seharusnya masuk neraka, tapi aku tidak tahu apakah dia hidup atau mati, kata Patriark Akademi. Apakah ada makhluk hidup yang muncul dari neraka Avicii selama beberapa hari terakhir ini? Penatua Suan bertanya lagi, Tidak. Patriark Akademi menggelengkan kepalanya sedikit. Sepertinya kamu tidak khawatir. Meskipun Penatua Suan tidak membuka matanya, dia tampaknya bisa merasakan pikiran Patriark Akademi. Tidak ada gunanya khawatir. Patriark Akademi berkata, Selain itu, saya baru saja membuat ramalan untuk Susimo. Ramalannya telah mengubah kemalangan menjadi keberuntungan. Bagus. Penatua Suan mengangguk. Ruang rahasia menjadi sunyi lagi. Setelah beberapa saat, Penatua Suan tiba-tiba bertanya, tentang Biksu Tua yang alisnya panjang, apakah Anda menemukan informasi? Aku tidak yakin. Aku sama sekali tidak bisa menebak apapun. Patriark Akademi menggelengkan kepalanya. Itu normal bahwa kamu tidak bisa melihat seseorang yang bisa melihat melalui Gua Surgaku dalam sekejap. Setelah mengatakan itu, Penatua Suan tidak bertanya lagi dan terus beristirahat. Setelah beberapa saat, Patriark Akademi melihat bahwa Penatua Suan tidak mengatakan apa-apa, jadi dia berbalik dan pergi. Ada sedikit fluktuasi dalam kekosongan. Patriark Akademi telah menghilang. Hanya pada saat inilah Penatua Suan perlahan membuka matanya. Dia menatap tanpa ekspresi ke arah di mana pemimpin sekte Akademi menghilang. Dia menatap sebentar, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Setelah waktu yang lama, Penatua Suan menarik nafas dalam-dalam dan menutup matanya untuk melanjutkan penyembuhan. Di rumah Gua King Yun dari sekte dalam Akademi. Fang King Yun duduk di tengah, dengan lembut menggosok alisnya. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Kakak Fang, apakah ada sesuatu di pikiranmu? Tidak jauh dari sana, orang yang mengajukan pertanyaan itu adalah murid sekte dalam dari Akademi, peri imortal tahap ke-6 bernama Changki. Dia sangat dekat dengan Fang King Yun. Fang King Yun memang memiliki sesuatu dalam pikirannya, dan itu membuatnya agak jengkel. Beberapa hari yang lalu, dia menerima kabar dari Tuan Yuan Zuo bahwa empat kekuatan besar telah dimusnahkan sepenuhnya. Bahkan Tang Peng telah jatuh di gunung Grit Tai Wei. Su Zimo melarikan diri ke neraka Avici, dan yang lainnya mengejarnya. Tidak ada berita selama beberapa hari terakhir, jadi dia kemungkinan besar sudah mati. Selain itu, seiring berjalannya waktu, berbagai kekuatan di alam surgawi secara bertahap menyadari bahwa tidak ada pembudidaya yang memasuki neraka Avici neraka yang keluar hidup-hidup. Banyak ahli secara bertahap menyadari bahwa neraka Avici mungkin jebakan, dan mereka melarang para murid menjelajahinya. Jika Su Zimo melarikan diri ke neraka Avici, dia pasti sudah mati. Tapi harga kali ini terlalu besar. Tang Peng telah mengikutinya di sekte dalam selama bertahun-tahun. Siapa yang mengira dia akan mati di luar? Pada saat yang sama, Fang King Yun juga merasa beruntung. Awalnya, dia berpikir bahwa aliansi empat kekuatan utama untuk berurusan dengan surga abadi tahap kedua benar-benar sangat mudah. Itu sebabnya dia tidak mengikuti mereka. Siapa yang mengira bahwa saat kecerobohan akan menyelamatkan hidupnya? Hanya saja tidak nyaman bagi Fang King Yun untuk memberitahu orang lain tentang masalah ini. Tang Peng berkolusi dengan orang luar untuk berurusan dengan murid dari sekte yang sama. Dia tidak bisa menyalahkan siapapun kecuali dirinya sendiri karena mati. Jika itu menyebar ke telinga berbagai tetua, dia bahkan mungkin terlibat. Bagaimana Yang Ruok Su belum mati? Fang King Yun bertanya dengan cemberut. Karena Suzimo sudah mati, tidak ada gunanya menjaga Yang Ruok Su tetap hidup. Yang Ruok Su tahu tentang dia berkolusi dengan orang luar. Yang Ruok Su masih hidup pada akhirnya merupakan bahaya tersembunyi. Chang Ki berkata, selama periode waktu ini, saya belum menemukan kesempatan yang cocok. Bahwa Liu Ping dan penguasa wilayah Pelangi Merah telah menjaga gua tempat tinggal Yang Ruok Su sepanjang waktu. Bahkan jika seseorang pergi untuk mengumpulkan beberapa sumber daya sekte, akan ada satu orang yang tertinggal. Keduanya adalah murid sekte dalam. Tidak baik bagi kita untuk menerobos masuk dengan paksa. Huh. Fang King Yun berkata, jika tidak ada peluang, tidak bisakah kamu membuatnya? Jika saya ingat dengan benar, Anda juga harus mengolah sutra kebenaran yang luar biasa dari Akademi, kan? Betul sekali. Chang Ki mengangguk. Ketika Fang King Yun melihat bahwa Chang Ki masih tidak mengerti, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berkata, Yang Ruok Su sudah lumpuh sekarang. Pedang luar biasa itu masih bersamanya. Ini setara dengan mutiara yang tertutup debu. Pergi dan dapatkan itu kembali. Dipahami. Mata Chang Ki berbinar dan dia berkata, Aku akan segera pergi. Pada formasi teleportasi Akademi Kiankun, dua sinar cahaya tiba-tiba bersinar. Segera setelah itu, sosok pria dan wanita muncul di formasi teleportasi. Justru Su Zimo dan Peri Mo King yang telah kembali dari tanah murni kebahagiaan. Kemana kamu pergi? Mo King berbalik untuk melihat Su Zimo. Su Zimo berkata dengan suara rendah, Saya sedang bersiap untuk melakukan perjalanan ke tempat kakak senior yang ruok su. Saya harus mengirim buah cara free sesegera mungkin. Apa yang terjadi padanya? Tanya Mo King. Su Zimo sedikit terkejut dan bertanya, kakak senior tidak tahu tentang ini. Mo King menggelengkan kepalanya sedikit. Su Zimo memikirkannya. Kakak senior Mo King menghabiskan sebagian besar waktunya dalam lukisan pengasingan di Akademi dan acuh-ta'acuh terhadap masalah Akademi. Itu normal bahwa dia tidak tahu tentang situasi yang ruok su. Dengan cara ini, satu hal dapat dikonfirmasi. Memang tidak ada apa-apa antara Mo King dan Yang Ruok Su. Jika tidak, mustahil bagi Mo King untuk tidak mengetahui tentang luka serius Yang Ruok Su. Kakak senior yang terkepung dan menderita luka berat. Roh primordialnya rusak. Hanya buah cara free yang bisa menyembuhkannya. Su Zimo berkata, kali ini aku akan pergi ke Avicii untuk mencari buah cara free. Oh. Mo King dengan santai menjawab, seolah dia tidak peduli dengan masalah ini. Dia menganggup dan berkata, kalau begitu pergilah dengan cepat. Kakak senior. Tanya Su Zimo. Mo King berkata, aku kembali ke gua tempat tinggalku. Dia berhenti dan berpikir sejenak, lalu berkata, jika Anda menemukan sesuatu di masa depan, atau memiliki sesuatu yang tidak Anda pahami di Dao, Anda dapat datang ke lokasi warisan sejati untuk menemukan saya. Ah. Su Zimo sedikit terkejut. Kata-kata ini sepertinya tidak keluar dari mulut kakak senior Mo King. Dengan kepribadian kakak senior Mo King, mengapa dia mengambil inisiatif untuk mengundang orang lain ke tempat tinggal guanya. Bahkan Mon Light Sword Imortal tidak memiliki perlakuan seperti itu. Sementara Su Zimo bingung, Peri Mo King sudah berbalik dan pergi. Peri Mo King terbang di udara, terbang melintasi awan. Kupu-kupu es berkibar di sampingnya. Satu orang dan satu kupu-kupu tampak menyatu dengan alam sekitarnya, anggun dan anggun. Saudara Mudasu adalah saudara laki-laki junior saya dari sekte yang sama. Kami melewati ini bersama, kami harus saling menjaga di masa depan. Peri Mo King berkata dengan suara rendah, terlebih lagi, saudara Mudasu dan itu, um. Sesama Taoist itu sangat dekat. Memikirkan orang itu, Peri Mo King tiba-tiba teringat sesuatu. Dia berkata dengan sedikit menyalahkan, Xiao Dai, ketika rekan Taoist Araki Takeshi itu muncul, mengapa kamu terbang mengelilinginya dan menyebabkan masalah. Biasanya, kamu tidak akan seperti ini. Sangat aneh. Kupu-kupu es berkata dengan tegas, pada orang itu, aku juga merasakan aura Kaisar Yaoklanku. Mungkinkah aku salah merasakan? Suara bingung Ice Butterfly terdengar. Bab 2357. Lingkungan tempat tinggal gua yang ruwoksu masih sepi dan ditumbuhi rumput liar, seolah-olah sudah lama ditinggalkan. Su Zimo maju dan mengetuk pintu dengan lembut. Tutup pintunya dan tolak bertemu siapapun. Tak lama, suara yang agak mudah terdengar dari dalam, terdengar marah. Pergi, pergi. Ini aku. Su Zimo berkata dengan suara yang dalam. Ada saat keheningan di gua tempat tinggal. Segera setelah itu, suara pakaian berkibar terdengar dan pintu terbuka, memperlihatkan wajah seorang anak, itu adalah Liu Ping. Kakak Su. Mata Liu Ping berbinar saat dia memanggil. Su Zimo tersenyum dan mengangguk. Saat dia masuk, dia bertanya, bagaimana kabar kakak senior yang saat menyebut yang Ruoxu, wajah Liu Ping berubah muram lagi. Roh esensi kakak senior yang semakin lemah. Dia tidak sadarkan diri selama tiga hari dan belum bangun. Kurasa dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Setelah itu, Liu Ping berkedip. Jika bukan karena perawatan cermat kakak senior Scarlet Rainbow selama periode waktu ini, kakak senior yang mungkin sudah lama meninggal. Kata-kata Liu Ping tampaknya memiliki makna tersembunyi. Namun, Su Zimo mengkhawatirkan Yang Ruoxu dan tidak terlalu memikirkannya. Tak lama, mereka berdua tiba di depan tempat tidur Yang Ruoxu. Tuan wilayah pelangi merah dan seorang anak menjaga di depannya. Tuan wilayah pelangi merah memegang tangan Yang Ruoxu dengan ekspresi khawatir. Ketika dia melihat Su Zimo kembali, penguasa wilayah pelangi merah hanya memaksakan senyum dan mengangguk. Wajah Yang Ruoxu pucat dan dia tidak sadarkan diri dengan kekuatan hidup yang lemah. Tanpa ragu, Su Zimo mengeluarkan buah carefree dari tas penyimpanannya dan tiba di depan tempat tidur Yang Ruoxu. Dia meletakkan buah carefree di mulut Yang Ruoxu dan menggaruknya dengan lembut dengan kuku jarinya. Retakan muncul di buah carefree dan jus buah yang kaya memancarkan aroma unik saat mengalir perlahan ke mulut Yang Ruoxu. Ini adalah Tuan wilayah pelangi merah, Liu Ping dan dua lainnya mengungkapkan ekspresi aneh. Meskipun mereka bertiga tahu bahwa Su Zimo sedang menuju ke neraka avici untuk mencari buah carefree, mereka sebenarnya tidak memiliki banyak harapan. Ini adalah buah carefree. Kata Su Zimo, dia melihat ekspresi Yang Ruoxu dan sedikit mengernyit. Yang Ruoxu sudah mengkonsumsi seluruh buah carefree, tetapi kondisinya masih belum menunjukkan tanda-tanda membaik. Sebenarnya, Su Zimo tidak tahu banyak tentang buah fretless. Legenda mengatakan bahwa buah fretless dapat menyembuhkan jiwa esensi yang terluka parah. Namun, buah woriless telah terkubur di neraka avici selama bertahun-tahun. Tidak ada yang tahu apakah itu masih memiliki efek menyembuhkan roh primordial seseorang. Apa yang terjadi? Bahkan buah fretless tidak bekerja. Nyonya daerah pelangi merah sangat khawatir sehingga suaranya bergetar. Su Zimo menyebarkan spirit sensenya dan memeriksa tubuh Yang Ruoxu dengan hati-hati. Dia berkata setelah beberapa pemikiran, roh primordial senior Brotter yang telah terluka terlalu lama dan tubuhnya juga terluka parah. Bahkan jika dia mengkonsumsi buah carefree, tubuhnya tidak akan dapat memurnikan dan menyerap energi di dalamnya. Buah tanpa beban. Kita dapat mentransfer energi asal langit dan bumi ke dalam tubuhnya dan membantunya menyerapnya. Nyonya daerah pelangi merah bereaksi dengan cepat dan segera memikirkan metode ini. Su Zimo mengangguk. Nyonya daerah pelangi merah mengedarkan energi asal langit dan bumi dan dengan hati-hati memindahkannya ke tubuh Yang Ruoxu. Namun, setelah waktu yang lama, kondisi Yang Ruoxu tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Ini, apa yang harus saya lakukan? Nyonya daerah pelangi Scarlet bingung. Biarkan aku mencoba. Su Zimo mengulurkan jarinya dan dengan lembut menyentuh glabela Yang Ruoxu, perlahan-lahan mentransfer aliran energi asal yang murni dan kaya. Tak lama, kulit Yang Ruoxu benar-benar mendapatkan kembali beberapa warna dan aura kehidupan di tubuhnya berangsur-angsur stabil dan tidak lagi kelelahan. Ini efektif. Nyonya daerah pelangi merah sangat senang. Ketika Su Zimo melihat bahwa napas Yang Ruoxu berangsur-angsur menjadi stabil, dia menghela napas panjang lega. Dia adalah tubuh asli Qinglian dan energi asal di tubuhnya jauh lebih murni dan lebih kental daripada nyonya daerah pelangi merah. Selanjutnya, penciptaan Qinglian adalah dewa dari ras tanaman untuk memulai dan secara alami dapat menyerap dan memperbaiki buah carefree dengan mudah. Meskipun kondisi Yang Ruoxu telah stabil, masih belum ada tanda-tanda dia bangun. Su Zimo tidak berhenti dan terus mentransfer energi asal langit dan bumi untuk membantu Yang Ruoxu menyerap buah carefree. Ketuk, ketuk, ketuk. Saat itu, serangkaian ketukan keras terdengar dari luar gua tempat tinggal. Tepatnya, itu tidak lagi terdengar seperti seseorang yang mengetuk pintu, tetapi seseorang yang membantingnya. Karena dampak besar dari luar, seluruh gua sedikit bergetar, dan banyak debu jatuh dari atas kepala mereka. Pasti sekelompok orang itu lagi. Anak itu berkata dengan penuh kebencian. Fang Qingyun. Su Zimo bertanya dengan cemberut. Liu Ping berkata, Fang Qingyun tidak pernah menunjukkan dirinya. Namun, selama periode waktu ini, hampir semua orang yang datang untuk membuat masalah adalah pengikutnya. Orang-orang ini selalu mencari segala macam alasan untuk mengunjungi kakak yang pada kenyataannya, mereka memiliki motif tersembunyi. Ketuk, ketuk, ketuk. Suara ketukan terdengar sekali lagi dan itu semakin intens. Su Zimo masih membantu Yang Ruoxu memperbaiki buah carefree dan tidak bisa pergi untuk saat ini. Liu Ping berdiri dan berkata, aku akan mengusir mereka. Anak Liu Ping dan Yang Ruoxu menuju keluar. Pergi, Tuan Muda telah menutup pintunya. Anak laki-laki itu berteriak. Apakah ini cara kakak senior yang memperlakukan sesama anggota sekte? Jika Anda tidak membuka pintu, jangan salahkan saya karena menyerang dan menghancurkan tempat tinggal gua ini. Sebuah suara memasuki gua tempat tinggal dengan santai. Cangki, beraninya kamu menerobos masuk ke gua sesama anggota sekte kami tanpa izin kakak senior yang Liu Ping mengenali suara orang itu dan mencaci maki. Fuh-fu. Cangki tertawa. Kakak senior yang terluka parah dan kami datang berkunjung. Namun, kalian menolak untuk melihat kami. Saya menduga bahwa kakak senior yang telah dibunuh oleh kalian. Demi keselamatan kakak senior yang sekte tidak akan bertanggung jawab bahkan jika aku menerobos masuk ke gua tempat tinggal. Anda, anak laki-laki itu sangat marah. Liu Ping berkata dengan suara yang dalam, kami pasti tidak akan membuka gua tempat tinggal. Kalian bisa kembali. Jangan salahkan aku karena tidak menahan diri saat itu. Cangki berkata dengan dingin. Segera setelah itu, kekuatan yang luar biasa bertabrakan dengan pintu gua tempat tinggal. Ledakan. Dengan suara memekakan telinga, pintu gua tempat tinggal hancur berkeping-keping dan jatuh ke tanah, mengaduk debu tak berujung. Cangki memimpin beberapa murid sekte dalam dan seratus pekerja serabutan akademi dengan cara yang tidak ramah saat mereka menerobos masuk. Beraninya kau. Liu Ping terkejut dan marah. Dia mencengkeram tinjunya dan melotot. Kamu tidak diizinkan untuk pergi. Bocah itu juga mengulurkan tangannya dan menghentikan Cangki dan yang lainnya. Karena kalian sangat gugup, sepertinya yang Ruok Su belum mati. Cangki mengangkat alisnya sedikit dan berkata dengan santai, namun, bahkan jika dia tidak mati, dia lumpuh. Tidak apa-apa jika Anda tidak membiarkan saya masuk, tetapi berikan saya pedang Haoran yang Ruok Su. Mengapa? Anak itu bertanya dengan keras. Yang Ruok Su sudah lumpuh dan tidak cocok untuk menggunakan pedang Haoran. Cangki berkata dengan bangga, saya juga mengolah sutra kebenaran Haoran. Di akademi, saya satu-satunya yang memenuhi syarat untuk menggunakan pedang Haoran ini. Bocah itu mencibir dengan ekspresi menghina. Cangki menyipitkan pandangannya dan berkata dengan dingin, tampar dirimu sendiri. Bocah kecil, beraninya kamu mengejek murid akademi. Segera, lebih dari sepuluh pekerja serabutan menonjol dan dimarahi. Mereka menyerbu ke depan dan menahan anak itu, menamparnya beberapa kali. Seketika, pipi bocah itu membengkak. Namun, dia tidak menyerah dan hanya menatap tajam ke arah Cangki. Tepat ketika Liu Ping hendak bergerak, Cangki melepaskan tekanan luar biasa dari kesadaran rohnya dan mengunci Liu Ping di tempat. Liu Ping hanya peringkat 1 Celestial Immortal sementara Cangki adalah peringkat 6 Celestial Immortal. Perbedaan antara mereka berdua terlalu besar dan Liu Ping tidak bisa bertahan sama sekali. Ayo pergi. Cangki melambaikan tangannya dan bersiap untuk menerobos masuk dengan anak buahnya. Saat itu, sebuah suara terdengar dari dalam gua tempat tinggal. Apakah kamu bahkan cocok untuk menggunakan pedang haoran? Bab 2358 S. Su Zimo Ekspresi Cangki berubah menjadi tidak percaya ketika dia melihat siapa itu. Apa yang sedang terjadi? Bukankah dia sudah mati? Murid pelataran dalam di samping Cangki terkejut dan bingung, dan mereka saling berbisik. Su Zimo membantu Yang Ruok Su melarutkan kekuatan buah carefree sepenuhnya. Ketika dia melihat Yang Ruok Su dapat mengatur pernapasannya dan roh esensinya mulai sembuh, dia berjalan mendekat dan menabrak Cangki dan yang lainnya menerobos masuk ke gua tempat tinggal. Su Zimo melepaskan tekanan kesadaran roh yang luar biasa yang melonjak seperti gelombang pasang. Ledakan Cangki bergidik. Esensi spirit Su Zimo sudah berada di puncak peringkat 5 Heavenly Immortal. Ditambah dengan roh esensi King Lian yang kental, kesadaran rohnya jelas tidak lebih lemah dari milik Cangki. Tekanan pada dirinya menghilang tanpa jejak dan dia mendapatkan kembali kebebasannya. Tatapan Su Zimo mendarat di wajah anak yang ruok Su dan ekspresinya menjadi dingin saat dia melambaikan lengan bajunya dengan santai. Seolah-olah mereka disambar petir, lebih dari 10 pelayan abadi bergidik dan dikirim terbang. Mereka memuntahkan seteguk darah dan menghantam dinding gua tempat tinggal, berguling-guling dengan cara yang menyedihkan. Anak itu masih berdiri di tempat, sama sekali tidak terluka. Saudara muda Su, apa artinya ini? Ekspresi Cangki menjadi gelap saat dia bertanya perlahan. Kakak Senior Chang, dia sekarang adalah murid dalam nama Patriark. Sepertinya kita harus memanggilnya sebagai Kakak Senior Su. Seorang murid sekte dalam di belakang Cangki mengingatkan dengan lembut. Cangki menarik nafas dalam-dalam dan tidak punya pilihan selain mengubah caranya berbicara kepada Su Zimo. Kakak Su, kamu harus melihat pemiliknya sebelum kamu memukul seekor anjing. Kamu harus memberiku penjelasan karena melukai orang-orangku tanpa bertanya terlebih dahulu. Lihat pemiliknya sebelum aku memukul seekor anjing. Su Zimo tiba di depan Cangki. Tanpa peringatan apapun, dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Cangki dengan keras. Pik. Tamparan itu menyebabkan Cangki tersandung dan tulang pipinya hampir hancur. Aku akan menamparkan pemiliknya juga. Su Zimo menatap Cangki tanpa ekspresi. Matanya dingin seolah-olah dia sedang mengusir seorang pelayan. Dia meludahkan kata, enyahlah. Liu Ping dan bocah itu hampir bertepuk tangan dan bersorak. Mereka merasa akhirnya memiliki jalan keluar untuk melampiaskan semua keluhan yang mereka derita dalam beberapa hari terakhir. Cangki tertegun sejenak. Dia tidak menyangka Su Zimo akan berani menyerangnya di gerbang dalam akademi. Anda. Cangki bereaksi dengan cepat dan menjadi marah. Dia sebenarnya telah dipermalukan oleh Su Zimo di depan beberapa murid pelataran dalam dan banyak pelayan. Dia merasakan darah panas mengalir ke kepalanya dan matanya benar-benar merah saat dia memelototi Su Zimo dan hendak menyerang. Kakak senior Chang, jangan gegabuh. Dua murid pelataran dalam buru-buru melangkah maju dan menarik lengan Cangki. Apa yang sedang kamu lakukan? Cangki berteriak, Su Zimo telah melanggar aturan sekte dengan menyerang sesama murid secara pribadi. Jangan salahkan aku karena tidak menahan diri. Dalam hal aturan sekte, kamu adalah orang yang menerobos masuk ke gua tempat tinggal kakak yang pertama. Bahkan jika aku melumpuhkanmu sekarang, para tetua sekte tidak akan menghukumku. Su Zimo berkata dingin dengan nada sinis. Changki tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik ketika dia ditatap oleh Su Zimo. Pada saat itu, Changki diliputi oleh Aura Su Zimo. Meskipun dia adalah surga abadi peringkat 6, dia merasa sedikit lemah dan darah di tubuhnya berangsur-angsur menjadi dingin. Seribu tahun yang lalu, ketika orang dihadapannya ini memadatkan langkah ke-10 dari tangga hati Dao, tidak hanya itu mengejutkan sembilan tetua akademi, bahkan patriark akademi muncul. Bahkan ada murid warisan yang lumpuh karena orang ini. Dibandingkan dengan murid warisan itu, kultivasi imortal surga peringkat 6 benar-benar bukan apa-apa. Dengan identitas murid dalam nama patriark, bahkan jika alam kultivasi orang ini tidak tinggi, siapa di sekte dalam yang berani berbenturan dengannya secara langsung. Namun, itu benar-benar terlalu memalukan untuk ditampar oleh Su Zimou di depan semua orang dan Changki marah. Changki menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, Kakak Su, aku menghormatimu sebagai kakak senior akademi dan tidak akan menyerangmu. Namun, harus ada alasan untuk semuanya. Yang Ruok Su sudah lumpuh. Mengapa dia memegang Su Zimou mencibir. Hanya orang yang murah hati dan jujur yang layak menggunakan pedang haoran. Tanyakan pada dirimu sendiri apakah kamu layak menerima kata-kata itu. Jantung Changki berdetak kencang. Kata-kata Su Zimou sangat kuat dan menunjuk ke jantung daunnya seperti senjata ilahi. Ekspresi Changki bergedip dan dia ingin mundur. Saat itu, banyak murid akademi melesat dari cakrawala yang jauh. Mereka padat dan tampak seperti ada puluhan ribu. Orang yang memimpin adalah Fang King Yun. Seseorang dari akademi di sisi lain dari formasi teleportasi mengirim berita tentang kembalinya Su Zimou ke Fang King Yun. Saat dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, dia mengumpulkan banyak murid sekte dalam dan bergegas dengan cara yang megah. Ada lebih dari 100 ribu murid sekte dalam. Fang King Yun telah berada di sekte dalam selama bertahun-tahun dan merupakan sekte dalam nomor satu. Dia sangat terkenal dan dapat dengan mudah mengumpulkan puluhan ribu murid sekte dalam dengan lambayan lengannya. Kakak Su, bagaimana kabarmu? Fang King Yun tersenyum dan menangkupkan tinjunya sedikit. Meskipun dia tersenyum, dia diikuti oleh puluhan ribu murid sekte dalam dengan aura mengancam dan niat buruk. Ekspresi Su Zimou acu-ta'acu dan dia tidak membalas salam. Apa yang terjadi? Fang King Yun mengerutkan kening dan bertanya. Cangki buru-buru menceritakan semua yang baru saja terjadi dengan detail lengkap. Setelah mendengar itu, Fang King Yun memandang Su Zimou dan berkata dengan suara yang dalam, Kakak Su, kamu salah. Kultivasi junior broter yang telah lumpuh dan memang tidak cocok baginya untuk menggunakan pedang haoran, menyebabkan pedang akademi tertutup debu. Bahkan jika Cangki tidak memenuhi syarat untuk menggunakan pedang haoran, Kakak senior yang harus menyerahkannya dan mengembalikannya ke sekte untuk orang lain yang ditakdirkan. Meskipun kata-kata Fang King Yun tampak adil dari perspektif akademi, dia sebenarnya menargetkan yang ruok Su. Kakak Fang benar. Kakak senior yang akan mati, apa gunanya memegang pedang? Kakak senior yang terlalu egois. Pedang ini memang harus dikembalikan ke sekte. Serahkan pedang haoran. serangkaian gelombang suara yang membentuk aura yang tak terhentikan. Fang King Yun memiliki senyum tipis di wajahnya sepanjang waktu. Dia tahu betul bahwa Su Zimo adalah murid dalam nama patriark dan melampaui dia dalam hal status. Karena itu, dia harus meledakkan masalah ini. Faktanya, dia harus menggunakan kekuatan eselon atas akademi untuk menekan Su Zimo. Itu karena bahkan jika para tetua akademi muncul, mereka tidak akan bisa mengatakan apa-apa. Yang Ruoxu adalah seorang lumpuh dan memang tidak cocok untuk menggunakan pedang haoran. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Su Zimo adalah murid dalam nama patriark dan tidak bisa menghentikan tren. Menghadapi suara deras, ekspresi Su Zimo acu-ta'acu saat dia melihat Fang King Yun dengan sedikit ejekan. Fang King Yun memperhatikan tatapan Su Zimo dan sedikit kegelisahan tiba-tiba melintas di hatinya. Mungkinkah ada sesuatu yang tidak saya hitung? Seharusnya tidak ada. Fang King Yun memikirkannya dengan hati-hati lagi dan tidak menemukan kekurangan apapun. Pedang haoran ada di tanganku. Siapapun yang menginginkannya, datang dan ambil. Tepat pada saat ini, sebuah suara datang dari gua dan itu dipenuhi dengan energi. Mengikuti suara ini, seorang pria dan seorang wanita berjalan berdampingan. Wanita itu adalah penguasa wilayah pelangi merah dan pria itu adalah Yang Ruoxu. Pada saat ini, Yang Ruoxu tidak terlihat seperti berada di ambang kematian sama sekali. Sebaliknya, auranya sangat deras dan tubuhnya dikelilingi oleh aura yang benar. Memegang pedang haoran di tangannya, tatapannya seperti kilat saat dia mengamati sekeliling. Para murid bukan tandingannya dan tidak ada dari mereka yang berani menatap matanya. Bab 2359 Yang Ruoxu mengkultifasikan sutra benar dan selalu terbuka dalam tindakannya. Dia murah hati, menjunjung tinggi hati yang sopan dan penuh dengan kebenaran. Adapun Fang Qingyun dan yang lainnya, meskipun mereka berbicara tentang kebajikan dan moralitas dan menggunakan panji-panji akademi, pada kenyataannya, mereka bersekongkol satu sama lain dengan motif tersembunyi. Sekarang Yang Ruoxu keluar dari pengasingan dan pulih dari luka-lukanya, dia bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Siapa yang berani mengambil pedang haoran di tangannya? Siapa yang memiliki kualifikasi untuk mengambil pedang haoran? Sutra lurus telah diturunkan sejak lama, tetapi sejak zaman kuno, tidak banyak orang yang mengolahnya. Bahkan ada lebih sedikit pembudidaya yang bisa mengolahnya dengan sukses besar. Di akademi generasi ini, hanya Yang Ruoxu yang berhasil mengolah sutra lurus. Meskipun Changki mengaku telah mengembangkan sutra ini, pada kenyataannya, dia hanya memiliki pemahaman yang dangkal dan tidak dapat melepaskan kekuatan sejati dari sutra ini. Sebagai seorang kultifator abadi, siapa yang bisa menjamin bahwa mereka tidak melakukan sesuatu yang memalukan? Siapa yang bisa menjamin bahwa mereka tidak melakukan kesalahan? Siapa yang bisa menjamin bahwa tindakan mereka terbuka dan terbuka? Lupakan sekte dalam akademi, bahkan jika seluruh akademi ditambahkan dan banyak tetua dimasukkan, hanya Yang Ruok Su yang layak menggunakan pedang haoran. Fang King Yun tidak pernah menyangka bahwa Yang Ruok Su akan benar-benar pulih dari luka-lukanya dan kembali ke puncaknya. Semua rencananya berantakan saat Yang Ruok Su keluar dari pengasingan. Meskipun ada lebih dari 10 ribu orang, mereka seperti pasir yang berserakan. Meskipun Fang King Yun adalah murid sekte dalam, dia bukan tandingan Yang Ruok Su yang memegang pedang haoran saat ini. Jadi, saudara muda yang sudah pulih dari cederanya. Selamat. Fang King Yun bereaksi sangat cepat dan tidak berniat untuk melawan Yang Ruok Su secara langsung. Sebagai gantinya, dia mundur selangkah dan memberi selamat dengan kepalan tangan. Yang Ruok Su melirik Fang King Yun dengan dingin dan tidak menjawab. Kemudian, dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dengan ekspresi serius. Awalnya siang dan matahari yang terik menggantung tinggi di langit. Tetapi pada saat ini, sepetak besar awan gelap berkumpul di atas akademi dan langit berangsur-angsur menjadi gelap. Ini adalah ketika Fang King Yun dan yang lainnya merasakan adegan ini, mereka terkejut. Dia akan melampaui kesengsaraan. Seseorang di kerumunan berseru. Ketika suara ini terdengar, itu seperti batu yang menyebabkan seribu riak, langsung menyebabkan kegemparan di antara orang banyak. Yang Ruwok Su mengalami bencana seperti itu, tetapi dia benar-benar mendapat untung darinya, mengambil langkah paling penting dan melangkah ke alam diri sejati. Huh, bagaimana bisa begitu mudah? Sejak zaman kuno, ada banyak yang telah melalui kesengsaraan, tetapi hanya 30% dari mereka yang selamat dari enam dalam sembilan kesengsaraan surgawi, memadatkan buah daum mereka dan melangkah ke alam diri sejati untuk menjadi abadi sempurna. Tidak peduli apa, Yang Ruwok Su masih berhasil mencapai langkah ini, sementara ada lebih banyak orang yang bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengalami kesengsaraan. Saya tidak menyangka bahwa kakak senior yang akan menjadi yang pertama mengalami kesengsaraan dari ratusan ribu murid sekte dalam. Jika dia berhasil mengatasi kesengsaraan, kakak senior Fang akan tertinggal. Mendengar diskusi di sekitarnya, wajah Fang King Yun menjadi gelap, matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kecemburuan. Namun, fenomena di langit sudah menarik perhatian semua orang, jadi tidak ada yang memperhatikannya. Sosok Yang Ruwok Su perlahan naik ke udara, menarik perhatian semua orang. Di depan kediaman Moking, seorang pria berdiri dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya. Dia tinggi dan lurus, dengan alis seperti pedang dan mata berbintang. Sikapnya sangat luar biasa. Ini adalah Moonlight Sword Immortal. Tidak jauh, peri Moking terbang di udara. Moonlight Sword Immortal buru-buru pergi untuk menyambutnya, senyum di wajahnya. Saudari Junior, aku mengkhawatirkanmu beberapa hari terakhir ini. Jika kamu tidak kembali, aku sudah siap untuk pergi ke neraka Avicii. Terima kasih atas perhatianmu, kakak senior. Moking mengangguk, ekspresinya acuh tak acuh. Meskipun kata-katanya sopan, mereka berdua tampak terpisah ribuan mil, seolah-olah mereka bahkan lebih jauh dari sebelumnya. Ekspresi Moonlight Sword Immortal menegang, tetapi dia dengan cepat memulihkan senyumnya dan bertanya, Saudari Junior, apakah Anda menemukan apa yang Anda cari dalam perjalanan ke neraka ini? Mem. Moking menjawab dengan agak linglung. Ekspresi Moonlight Sword Immortal berubah, dan dia bertanya dengan cemberut, Junior Sister, apakah Anda mendapatkan buah fretless? Saya tidak mendapatkan buah fretless. Moking sedikit terkejut, dan sedikit bingung. Dia menggelengkan kepalanya sedikit, tidak mengerti mengapa Moonlight Sword Immortal membuat tebakan seperti itu. Ini memang benar, buah fretless telah diambil oleh Su Simo. Moonlight Sword Immortal menghela nafas lega dan santai. Dia terkeke pelan dan berkata, Aku terlalu banyak berpikir. Kakak Senior, jika tidak ada yang lain, aku akan kembali dan beristirahat. Moking berkata dengan ringan. Kalimat ini sudah untuk mengirimnya pergi. Moonlight Sword Immortal secara alami mendengar ini, tetapi dia tidak pergi. Sebagai gantinya, dia mengundang Saudari Junior, Saudara Junior yang dari sekte dalam terluka parah dan sekarat. Dia tidak akan bertahan lebih lama. Ayo pergi dan melihatnya. Saudara muda yang Moking sedikit bingung dan tidak bisa bereaksi sejenak. Teruslah berpura-pura. Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa berpura-pura. Moonlight Sword Immortal tertawa dingin di dalam hatinya, tetapi dia berkata sambil tersenyum, ini Junior Brotter Yang Ruoksu. Dia Moking sedikit mengernyit dan menggelengkan kepalanya. Kakak Senior, pergi, aku tidak akan pergi. Dalam pandangannya, dia dan Yang Ruoksu hanyalah sesama murid biasa dan mereka tidak akrab satu sama lain. Tidak perlu pergi. Selain itu, Junior Brotter Su sudah mengirim buah fretless. Yang Ruoksu seharusnya tidak dalam bahaya. Moonlight Sword Immortal awalnya ingin pergi bersama Peri Moking dan menyaksikan Yang Ruoksu berjuang di ranjang kematiannya. Dia tidak berharap Moking sama sekali tidak tertarik. Moonlight Sword Immortal melihat bahwa Moking tampaknya tidak peduli dengan keselamatan Yang Ruoksu sama sekali. Ekspresinya sepertinya tidak palsu dan dia sedikit bingung. Apa yang sedang terjadi? Apa masalahnya? Saat Moonlight Sword Immortal merenung, dia merasakan sesuatu. Tatapannya beralih ke arah Sekte Dalam. Ada awan gelap di sana dan tekanannya sangat kuat dan kilat menyambar. Seseorang sedang mengalami kesengsaraan di Sekte Dalam. Mungkin itu bocah Fang King Yun. Moonlight Sword Immortal berpikir dalam hati. Dia menoleh ke peri Moking dan mengundang Saudari Junior seseorang sedang mengalami kesengsaraan di Sekte Dalam. Mengapa kita tidak pergi dan menonton? Aku tidak pergi. Moking menggelengkan kepalanya sedikit dan berpikir apa yang menarik dari sebuah kesusahan. Selain itu, dia tidak suka ikut dalam aksi tersebut. Kesengsaraan pasti akan menarik banyak orang dan dia bahkan lebih tidak mau menunjukkan dirinya. Peri Moking tidak mengucapkan selamat tinggal dan berbalik untuk berjalan menuju tempat tinggal gua hanya menyisakan Moonlight Sword Immortal untuk melihatnya kembali. Moonlight Sword Immortal mengundangnya lagi dan lagi tapi dia selalu ditolak. Dia merasa sangat kecewa dan senyumnya perlahan menghilang. Pada saat ini, seberkas cahaya melesat sangat cepat. Dalam sekejap mata, itu tiba di depan Moonlight Sword Immortal. Itu adalah murid langsung dari Akademi, Siaoli. Kakak senior. Siaoli berteriak dari jauh. Apa itu? Moonlight Sword Immortal bertanya dengan cemberut. Tidak ada apa-apa. Siaoli melihat Moonlight Sword Immortal sedikit kesal dan ragu-ragu. Moonlight Sword Immortal melihat ke arah Sekte Dalam dan bertanya dengan santai siapa yang mengalami kesengsaraan di Sekte Dalam. Fang King Yun. Tidak. Siaoli menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ragu, Ini Yang Ruok Su. Ekspresi Moonlight Sword Immortal berubah dan aura tajam muncul dari tubuhnya. Dia menatap dingin pada Siaoli dan bertanya perlahan, Siapa itu? Yang Ruok Su. Siaoli menelan ludah. Roh primordialnya terluka parah, namun dia bisa mengalami kesengsaraan. Suara Moonlight Sword Immortal tiba-tiba menjadi sangat tajam. Siaoli berkata, Saya mendengar bahwa roh primordialnya pulih setelah mengkonsumsi buah tanpa fret. Buah tanpa retak. Ekspresi Moonlight Sword Immortal menjadi gelap dan dia bertanya, Dari mana buah fretless itu berasal? Siaoli berkata, Itu dari Sekte Dalam Su Zimo, orang yang meringkas langkah ke-10 dari tangga hati Dao seribu tahun yang lalu dan diterima sebagai murid dalam nama oleh Patriarch. Dia pergi ke neraka Avicii dan mendapatkannya. Itu dia. Mata Moonlight Sword Immortal menyipit. Bab 2360 Akademi Kiankun di atas Sekte Dalam. Tiga sosok dengan aura kuat tiba-tiba muncul. Mereka adalah empat dari sembilan Penatua Akademi, Penatua Agung, Penatua Kedua, Penatua Kelima, dan Penatua Kesembilan. Cepat dan bubar, apakah kamu tidak takut terlibat oleh kesengsaraan surgawi? Penatua Kedua menatap murid Sekte Dalam di bawah dan mencaci maki. Para pembudidaya terkejut dan mengingat bahaya yang bisa terjadi selama kesengsaraan. Mereka mundur satu demi satu dan meninggalkan jangkauan awan gelap. Kesengsaraan surga abadi adalah langkah paling penting dan berbahaya dalam kultivasi dunia atas. Esensi mistik, esensi bumi, dan esensi surga menyatu menjadi satu. Hanya dengan menggabungkan Dao Dharma seseorang dan membentuk buah Dao seseorang dapat melangkah ke keadaan diri sejati. Umur seorang kultivator True Self State akan meningkat menjadi lebih dari 500 ribu tahun. Selama proses pembentukan buah Dao, kesengsaraan surgawi akan turun. Ekstrim dunia bawah adalah 49 kesengsaraan surgawi. Biasanya, kesengsaraan surgawi sejati-sejati yang terendah adalah 69 kesengsaraan surgawi. Tentu saja, itu juga merupakan kesengsaraan yang harus ditanggung oleh sebagian besar dewa surga. Ada kasus langka di mana makhluk hidup langka, terlahir kuat, memiliki garis keturunan yang luar biasa atau dicemburui oleh surga, dapat memicu tingkat yang lebih tinggi dari 79 kesengsaraan surgawi atau bahkan 89 kesengsaraan surgawi. Tentu saja, ada juga kesengsaraan surgawi yang ekstrim, 99 kesengsaraan surgawi. Makhluk hidup yang dapat memicu 99 kesengsaraan surgawi hampir semuanya adalah teladan terkuat di dunia. Jika mereka berhasil, mereka pasti akan meninggalkan nama mereka dalam sejarah. Misalnya, Kaisar Wujian dan Kaisar Changseng yang legendaris telah memicu 99 kesengsaraan surgawi di masa lalu. Sementara fakta bahwa mereka dapat memicu 99 kesengsaraan surgawi membuktikan seberapa kuat kultifator itu, itu juga disertai dengan bahaya yang tak terbayangkan. Sepanjang sejarah, ada banyak inkarnasi monster yang dapat memicu 99 kesengsaraan surgawi dan mati karena mereka tidak berhasil melewatinya. Selama kesengsaraan seorang kultifator, semua makhluk hidup yang berada dalam jangkauan awan kesengsaraan akan diserang oleh kesengsaraan surgawi. Itulah alasan mengapa sesepuh dari empat akademi mengingatkan para murid untuk menonton dari jauh jika mereka terpengaruh oleh kesengsaraan surgawi. Sejak zaman kuno, ada makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya yang telah mengalami kesengsaraan dan banyak pengalaman tertinggal. Selama kesengsaraan, orang tersebut dapat menggunakan segala cara untuk melawan kesengsaraan surgawi, baik itu formasi, jimat, atau harta dharma. Namun, dia tidak dapat menemukan orang luar untuk membantunya melawan kesengsaraan surgawi. Tindakan ini akan dilihat sebagai tantangan ke surga, dan kesengsaraan surgawi yang lebih dahsyat dan lebih menakutkan akan turun. Tidak hanya orang yang mengalami kesengsaraan tidak dapat lolos dari kematian, tetapi orang yang membantu mereka juga akan terlibat. Selain itu, proses melewati kesengsaraan adalah bagian tak terpisahkan dari memadatkan buah dao dan melangkah ke alam diri sejati. Tanpa penempaan kesengsaraan surgawi, mustahil untuk memadatkan buah dao yang sebenarnya. Selanjutnya, pembudidaya bisa menggunakan kesengsaraan surgawi untuk memperbaiki harta sihir mereka. Jika harta dharma selamat dari kesengsaraan surgawi, itu akan berubah menjadi harta dharma spiritual dan menjadi lebih kuat. Itu sebabnya ada tujuh harta karun roh kesengsaraan dan delapan harta karun roh kesengsaraan. Ada satu hal lagi yang harus diperhatikan selama masa kesusahan besar. Secara umum, bahkan jika seseorang berhasil melampaui kesengsaraan dan melangkah ke alam sejati-sejati, seorang kultifator akan menjadi sangat lemah setelah mengalami beberapa putaran kesengsaraan surgawi. Pada saat ini, yang terbaik adalah memiliki penjaga yang kuat. Jika tidak, akan sangat mudah bagi musuh atau musuh untuk memanfaatkan situasi dan membunuh mereka. Oleh karena itu, pembudidaya nakal di alam atas sangat berhati-hati selama langkah ini. Mereka akan mencari tempat yang sepi untuk menjalani kesengsaraan mereka. Lokasi kesengsaraan itu sangat rahasia dan hanya mereka yang tahu tentang itu. Untuk murid sekte tingkat langit seperti yang Ruwoksu, situasinya akan jauh lebih baik. Selama dia menjalani kesengsaraan di akademi, pasti akan ada tetua akademi yang muncul untuk melindunginya jika terjadi kecelakaan. Ani Perfected Immortal adalah pilar dukungan untuk berbagai sekte dan faksi utama dan sangat dihargai. Awan gelap menutupi langit dan kilat menyambar dan guntur bergemuruh. Yang Ruwoksu berdiri di udara dengan pedang haoran di tangannya. Dia menatap cakrawala dengan aura lurus dan tak kenal takut. Ayo! Yang Ruwoksu holeret. Jepret. Kesengsaraan surgawi merah turun. Yang Ruwoksu tidak menggunakan kemampuan ilahi atau seni dharma dan hanya mengandalkan tubuhnya untuk bertahan. Pada saat yang sama, selain pedang haoran di tangannya, ada tujuh hingga delapan harta dharma tingkat surga yang mengambang di sampingnya yang sedang ditempa oleh kesengsaraan surgawi. Bang! 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 Kesengsaraan surgawi turun terus-menerus dan warnanya semakin dalam secara bertahap. Kekuatannya juga menjadi lebih kuat. Pada akhirnya, kesengsaraan surgawi yang turun dari awan gelap telah berubah menjadi kilat merah gelap yang setebal pilar batu, menghantam tubuh yang Ruwoksu dengan keras. Tubuh yang Ruwoksu bergidik tetapi dia masih menggertakan giginya dan melawan dengan tubuhnya. Sesaat kemudian, sembilan kesengsaraan surgawi berakhir. Namun, ini hanya yang pertama dan juga yang paling tidak mengancam. Setidaknya ada lima kesengsaraan surgawi di belakang dan masing-masing lebih kuat dan lebih ganas dari yang terakhir. Harta dharma di samping yang Ruwoksu juga memiliki bekas hangus karena disambar petir. Harta dharma ini telah berubah menjadi harta dharma psikis kesengsaraan pertama. Awan gelap di atas kepala yang Ruwoksu melonjak dan berubah. Tanpa memberinya banyak waktu untuk beristirahat dan menyesuaikan diri, kesengsaraan surgawi kedua turun dengan sangat cepat. Warna kesengsaraan surgawi kali ini sudah berubah menjadi kuning dan kekuatannya juga meningkat beberapa kali. Yang Ruwoksu tidak punya pilihan selain meningkatkan aura lurusnya untuk bertahan melawan dampak kesengsaraan surgawi kedua. Tak lama, kesengsaraan surgawi kedua berakhir. Yang Ruwoksu menghela nafas lega dan jejak darah sudah merembes keluar dari sudut mulutnya. Tak lama, kesengsaraan surgawi ketiga turun. Warna kesengsaraan surgawi telah berubah menjadi hijau dan kekuatannya meroket sekali lagi. Kali ini, Yang Ruwoksu tidak punya pilihan selain mengeluarkan harta dharma di sekitarnya untuk bertahan melawan kekuatan kesengsaraan surgawi. Retakan, retakan, retakan. Sembilan baut kesengsaraan surgawi dibombardir terus-menerus dan tiga harta dharma tidak dapat menahannya lagi. Retakan muncul pada mereka dan cahayanya meredup saat mereka jatuh. Tidak semua harta dharma dapat selamat dari baptisan kesengsaraan surgawi. Kesengsaraan surgawi keempat turun. Ini adalah kesengsaraan surgawi biru. Baut petir biru raksasa menyerang terus-menerus dan Yang Ruwoksu mengeluarkan banyak kekuatan suci dan keterampilan rahasia untuk bertahan melawannya. Setelah putaran kesengsaraan surgawi ini, dua harta dharma lagi di sampingnya dihancurkan. Segera setelah itu, itu adalah kesengsaraan surgawi kelima. Petir ungu menyelimuti dan tidak memberi Yang Ruwoksu kesempatan untuk menarik nafas. Yang Ruwoksu menopang fenomena garis keturunannya dan terus berjuang melawan kesengsaraan surgawi. Di hadapan kesengsaraan surgawi yang luas dan menakutkan ini, sosok Yang Ruwoksu tampak sangat kecil. Dia ditolak berkali-kali sebelum maju lagi dengan kemauan yang gigih. Akhirnya, kesengsaraan surgawi kelima berakhir. Terlepas dari pedang benar di tangannya, harta dharma di samping Yang Ruwoksu semuanya hancur. Dia juga babak belur oleh kesengsaraan surgawi tetapi dia masih berdiri dengan pedang di tangan dan tidak menyerah. Utaran ke-enam kesengsaraan surgawi muncul dan kilat abu-abu dengan jejak kekuatan maut dihancurkan dengan kejam, hampir menembus tubuh Yang Ruwoksu. Of! Yang Ruwoksu meludahkan setegup darah dan bergoyang. Kesengsaraan surgawi kedua. Bang! Yang Ruwoksu menabrak lumpur, menciptakan lubang besar. Tubuhnya hangus hitam dan mengeluarkan asap hijau, dia tidak lagi terlihat seperti manusia. Ledakan! Segera setelah itu, kesengsaraan surgawi ketiga hancur. Darah dan daging berceceran dari tubuh Yang Ruwoksu dan di beberapa daerah, bahkan tulang putihnya bisa terlihat, itu adalah pemandangan yang menakutkan. Su Zimo, penguasa wilayah Pelangi Merah, Liu Ping dan yang lainnya menyaksikan dengan ekspresi khawatir tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Yang Ruwoksu hanya bisa menahan kesengsaraan surgawi sendiri. Masih ada beberapa kesengsaraan surgawi lagi. Selama dia bisa melewati mereka, dia akan terbang ke surga dan menjadi imortal yang sempurna. Terima kasih telah menonton!